Masinis adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan moda transportasi rel. Kata, imasinis, berasal dari bahasa Belanda machinist yang sebenarnya berarti juru mesin. Disebut masinis karena pada awalnya juru mesinlah yang menjalankan kereta api. Untuk menjadi seorang masinis sedikitnya harus lulus uji kesehatan dan psikis sesuai dengan peraturan perusahaan. Memiliki sertifikat kecakapan pengoperasian jenis-jenis lokomotif karel dan KRD yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perusahaan. Memiliki keterangan kecakapan pengoperasian jenis lokomotif karel dan KRD yang didinasi, dan keterangan pemahaman lintas yang dijalani yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan. Untuk dapat diditugasi sebagai masinis kereta api, seorang pegawai sedikitnya harus memiliki sertifikat kecakapan awak kereta api tingkat muda. Memiliki keterangan kecakapan sebagai masinis untuk mengoperasikan lokomotif karel dan KRD yang didinesi. Memiliki keterangan pemahaman lintas sesuai dengan lintas yang dijalani. Tugas seorang masinis yaitu Memimpin awak sarana kereta api yang ditugasi dalam kereta api seperti asiten masinis kondektur TK Apol Suska dan lain sebagainya yang bertugas di kereta api tersebut. Mengerjakan pengisian laporan kereta api. Mengawasi pemasangan dan pencabutan semboyan yang diwajibkan untuk kereta apinya. Melakukan komunikasi secara rutin dengan PPKP. Demikianlah sejarah dan tugas masinis kereta api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!